selamat menikmati bahkan kita baca juga ya teman-teman dan iklan itu sendiri ada dua macam berdasarkan medianya yaitu iklan media cetak dan media elektronik nah iklan itu sebenarnya apa sih teman-teman jadi iklan itu adalah informasi untuk mendorong membujuk atau memberikan pengaruh kepada pembaca pendengar penonton agar setarik pada barang atau jasa yang ditawarkan nah saya tertanya nih kalau misalkan teman-teman suatu hari atau sekarang teman-teman punya produk yang mau diiklankan maka iklan tersebut harus disampaikan dalam bentuk kalimat ajakan atau kalimat persuasif ya teman-teman sehingga orang lain itu tertarik untuk mengkonsumsi menggunakan produk atau jasa yang kita tawarkan kemudian syarat-syarat iklan yang baik itu seperti apa sih nah iklan yang baik itu berdasarkan isinya harus objektif dan jujur jadi kalau kualitas barangnya seperti apa maka seperti itulah yang harus diiklankan sehingga orang lain itu tidak kecewa ketika membeli atau menggunakan produk kita kemudian deskripsinya singkat jelas dan mudah dipahami jadi iklan itu biasanya kalau berupa iklan media cetak singkat dan sederhana saja tapi dianya padat informasi yang di dalamnya itu cukup jelas dan kompleks komplit gitu teman-teman sementara kalau di iklan media elektronik itu biasanya waktunya hanya beberapa detik namun informasi yang dibutuhkan itu sudah mencakup semuanya kemudian tidak menyinggung pihak lain ini nih teman-teman konsumen itu kan bebas mau memilih produk mana yang ingin dia gunakan dan kalaupun misalkan produk orang lain yang digunakan bukan produk kita bukan berarti ketika kita membuat iklan kemudian kita menyinggung pihak lain terus merendahkan produk orang lain nah ya teman-teman kemudian juga menarik perhatian masyarakat yang ingin ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka barang atau jasa yang kita tawarkan akan dicari juga nih sama mereka oleh mereka kemudian kriteria iklan yang baik itu bahasanya juga harus baik nah bahasanya itu persosif ya teman-teman persosif itu yang bagaimana sih yaitu yang menggugah maksudnya adalah sesuai kebetulan konsumen dan menuju sasaran yang tepat gitu kemudian informatif kata-katanya jelas, tepat, logis, tepat, dan fokus pada produk jadi produk kita apa ya kata-katanya terkait dengan produk kita gak kemana-mana gitu kemudian menarik bisa membuat orang tertarik jadi bahasanya itu komunikatif gitu teman-teman nah kemudian mengedepankan bagian yang penting nih catatan penting banget nih keunggulannya apa ada diskon enggak kemudian ada promosi enggak nah karena kenapa karena biasanya inilah yang dicari oleh masyarakat oke kemudian dampak iklan yang baik dampaknya apa sih iklan itu bisa membuat perubahan pada masyarakat yang menyimak menonton atau membacanya baik itu perubahan pola pikir sikap perilaku dan pola hidup gitu ya teman-teman karena kalau tertarik misalkan masyarakat atau yang menonton atau membaca iklan kita maka pasti akan digunakan maka akan ada perubahan di dalam diri mereka atau kehidupan mereka kemudian untuk iklan penawaran ini nih disebut iklan yang baik jika masyarakat tertarik menggunakan produk di iklan misalkan iklan tentang sabun kecantikan nih teman-teman kalau misalkan orang tersebut tertarik maka dia akan menggunakan produk kita kemudian iklan dari segi fungsinya ini macam-macam iklan ya teman-teman jadi iklan itu ada iklan penawaran yaitu menawarkan produk atau jasa banyak nih kalau kita lagi nonton televisi nonton sinetron nih teman-teman atau acara talk show dan lain-lain atau berita biasanya ada selingan iklan penawaran ada sponsor gitu teman-teman jadi disini ada sabun ada makanan ada apalagi minyak dan lain-lain ya teman-teman banyak sekali kalau yang hobi nonton pasti tahu nih teman-teman nonton televisi kemudian ada iklan permintaan iklan permintaan itu apa yaitu iklan lawan kerja atau meminta masyarakat untuk bergabung nah seringan ini di media cetak ya teman-teman tapi di media elektronik di TV juga ada sih teman-teman kemudian iklan pemberitahuan biasanya itu berupa ucapan selamat atau duka atau ucapan selamat itu bisa ucapan selamat atas kelahiran selamat atas wisuda selamat atas dilantiknya seperti itu biasanya kemudian ada iklan layanan masyarakat yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat ini seringnya yang menyampaikan adalah seperti lembaga-lembaga seperti itu teman-teman dan targetnya biasanya kalau iklan layanan masyarakat yaitu masyarakat menjadi padar dan pola pikirnya itu menjadi lebih baik nah ada juga iklan undangan iklan undangan itu bisa untuk mengajak orang-orang mengikuti acara biasanya sih ini iklan seminar ya teman-teman next seperti yang dikatakan tadi iklan itu ada dua dari segi medianya yaitu iklan media cetak dan media elektronik kalau dari contohnya sih menurut saya teman-teman sudah tahu sudah melihat sudah menonton mendengar seperti itu ya kalau media cetak itu ada koran majalah, tabloid, brosur, baliho kalau baliho ini pinggir-pinggir jalan itu banyak ya teman-teman kalau media elektronik ini kalau untuk anak zaman now ini lebih sering lagi televisi, radio, internet ini nih kalau kita buka internet kita sering lihat iklan ya terkadang ya kemudian reklama yang bergerak gitu nanti kita akan pelajari lebih lanjut sekarang kita next dulu kita akan mempelajari dulu tentang iklan media cetak insur-usurnya ada judul judul itu biasanya nama produknya kemudian isi isinya itu keunggulan dari produk tersebut kemudian ada sumber sumber itu adalah nama penjual lembaga atau perusahaan yang menawarkan barang atau jasa tersebut kemudian ada deskripti produk keunggulan harga, gambar seperti itu ya teman-teman dan juga terkadang ada alamat dan kontak sumber sehingga kalau kita butuh informasi lebih lanjut untuk pengusahan dalam jumlah besar atau untuk rincian produk lebih lanjut kita bisa menghubungi alamat atau nomor kontak ini ini contohnya dari iklan media cetak ya teman-teman nih kita tebak mana nih judulnya judulnya yang ini kemudian ada nih keunggulannya besar banget nih kalau ada diskon biasanya banyak orang-orang yang langsung datang ya teman-teman kemudian ada nih ini apa ini adalah sumbernya yaitu yang membuat iklan kemudian ada juga ini deskripsinya banyak tuh diskonnya itu 20 sampai dengan 20% itu seberapa sih maksudnya gitu dijelaskan ya teman-teman nah dan juga ada alamat atau kontak yang bisa dihubungi jadi iklan yang diberikan ini di dalam contoh ini termasuk komplit ya teman-teman karena memang ada juga iklan yang nggak sekomplit ini gitu next ini iklan media cetak jenis-jenisnya ya itu berdasarkan fungsi dan berdasarkan bentuk kalau berdasarkan fungsi tadi sudah dijelaskan ya nanti kita lihat lagi kemudian berdasarkan bentuk ada iklan baris dan iklan kolom nah ini dia contoh dari iklan pemberitahuan di media cetak ini contohnya itu adalah kelahiran dari a cute baby oke next kalau ini iklan undangan ini undangan untuk menghadiri seminar care success business online next kalau ini iklan layanan masyarakat semua harus pakai masker ini jamannya banyak virus ya virus corona maka masyarakat diminta untuk menggunakan masker dimana saja kapan saja ya teman-teman dan kalau ini iklan permintaan lowongan pekerjaan jadi perusahaannya itu meminta orang-orang untuk bergabung dengan perusahaan mereka dan selanjutnya iklan penawaran nah ini dia iklan penawaran ini saya mengambilnya dari internet jadi seperti ini kalau iklan penawaran biasanya gak ada yang kedip-kedip gini ya teman-teman kalau media cetak karena media cetak itu kan tercetak sudah diem gitu saja kita lihat sebelah sininya saja nih jadi ini berisi penawaran produk-produk makanan ini banyak banget apalagi kalau di tempat-tempat perbelanjaan ya teman-teman kalau juga ada juga sih di media cetak di koran di tabloid di majalah itu banyak banget biasanya karena memang sponsornya gitu next iklan media cetak nah ada lagi nih iklan baris jadi iklan baris itu hanya terdiri dari beberapa baris saja bahasanya singkat pada jelas untuk menghemat tempat dan biaya pemasangan iklan dan bahasanya dapat menarik masyarakat tetepan nah kenapa? tadi alasnya adalah karena biaya jadi satu hari pasang iklan itu teman itu biayanya lumayan ya jadi supaya tidak memakan budget yang terlalu besar ya itu singkat saja kecil saja kita minta berapa kali berapa cm di koran ini misalkan seringan untuk memasang iklan kita kemudian penyusunannya disesuaikan pada tempat-tempat khusus misalnya kalau di pojok koran ya kita ambil koran itu tentang iklan otomotif maka iklan otomotif semua kalau properti-properti semua lawan kerja-lawan kerja semua tapi dalam satu koran itu biasanya memang ada iklan otomotifnya ada itu cuman pojok-pojoknya itu dikelompokkan gitu teman-teman kemudian tidak disertai gambar dan disertai nomor telepon untuk dihubungi dan bahasanya juga nih bahasanya ya saya tambahkan itu biasanya disingkat misalkan kayak dengan jadi DG atau DGN seperti itu tidak ada gambar tapi yang paling penting harus ada nomor telepon yang bisa dihubungi atau alamat yang bisa dihubungi gitu ya teman-teman ini contohnya jadi ini iklan baris hanya beberapa baris saja disini tentang motor kebetulan pojok yang saya ambil adalah pojok tentang motor maka disini motor semua nih teman-teman misalkan disininya lagi tentang lawan pekerjaan maka disini lawan pekerjaan gitu teman-teman ini hanya beberapa baris saja ya teman-teman next iklan kolom kalau iklan kolom itu memanfaatkan beberapa kolom kemudian penjelasan produknya lebih rinci daripada iklan baris sehingga ukurannya juga lebih besar daripada iklan baris kemudian ada kata-kata dan ada gambarnya nih teman-teman dan disampaikan tanpa kata-kata yang disingkat beda dengan iklan baris tadi ya teman-teman kalau iklan baris disingkat kalau iklan kolom ini tidak disingkat kemudian biaya pemasangannya oleh karena itu lebih mahal daripada iklan baris ini contohnya teman-teman kalau yang hobi baca koran itu seringan itu terkadang ada nih pojok-pojok seperti ini kolom-kolom seperti ini dan lain-lainnya ya contohnya masih banyak next ini dia sekarang kita lanjut ke iklan media elektronik kalau anak jaman now bahkan dari jaman dulu nih sebenarnya elektronik itu bukan sesuatu yang asing lagi bagi kita iklan televisi teman-teman sebenarnya sudah tahu sih kita bahas sedikit saja ya yaitu berupa teks bergerak atau adegan orang yang menggunakan produk tersebut kemudian biasanya kalau di televisi sejauh orang itu punya pemancar atau antena maka dapat diakses oleh seluruh orang di seluruh pelosok negeri bahkan ya kemudian kalau radio itu hanya berupa rekaman suara suara penyiarnya atau suara orang lain atau pecakapan gitu ya teman-teman intinya kita tidak bisa melihat ataupun yang melihat secara langsung intinya gitu ya teman-teman kemudian kalau dari internet itu contohnya bisa di website, blog, youtube gitu ya di youtube nih sering ya teman-teman kalau kita lagi nontonnya asik-asik eh tiba-tiba iklan tapi gak apa-apa ya teman-teman karena iklan itu salah satu yang menguntungkan bagi youtuber gitu ya agar youtubernya itu bisa terus berkreasi semangat berkreasi memberikan manfaat kepada orang banyak ya teman-teman next kalau di internet itu berupa teks bergerak atau adegan orang yang menggunakan produk tersebut juga ya kemudian papan reklama elektronik yaitu seperti monitor tv yang besar biasanya nih teman-teman dan biasanya ada di persimpangan lalu lintas pernah lihat teman-teman ya biasanya besar tuh ukurannya ya teman-teman dan juga ada di pusat perbelanjaan gitu kadang biasanya ada produk yang lagi disco lagi promo apa nih gitu kan next ciri-cirinya ciri-cirinya itu disampaikan dalam bentuk suara gambar dan gerakan ini tergantung ya kalau misalkan radio tadi ya suara aja ya teman-teman durasnya cukup singkat nah kenapa kalau lama-lama ini kalian nonton sinetron nih terus iklannya lama kadang kita juga jengkel ya teman-teman kemudian sebenarnya kalau lama-lama semakin lama iklan apalagi iklan di televisi maka budgetnya dari perusahaan perusahaan itu harus membayar budget yang lebih besar lagi kepada televisi tersebut gitu teman-teman jadi terkadang makanya iklan di tv itu relatif hitungannya detik gitu tapi kan berulang-ulang ya teman-teman seperti itu tapi dengan iklan di televisi maka orang lain itu kemungkinan besar untuk tertariknya itu juga lebih besar karena kita bisa menontonnya mendengar suaranya melihat produknya yang dikemas sekian rupa sehingga kita bisa membayangkan seolah-olah kita mengkonsumsi produk tersebut contohnya iklan mie enak banget ya teman-teman terus kita ngebayangin iuh makan mie enak nih gitu kan ya kemudian selanjutnya gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif dan mengajak ya teman-teman kemudian khusus iklan di radio pendengar diajak seolah-olah membayangkan produk jadi kalau di radio kalau suara aja kalau ayo makan mie mie ini enak itu kurang greget yang gregetnya gimana kita diajak diajak mendeskripsikan jadi kita membayangkan ini itu gimana sih kriuk mie nya yang seperti apa gitu kan ya jadi kita seolah-olah membayangkan produk tersebut kemudian biasanya diiringi musik pengiring untuk menciptakan suasana yang mendukung iklan benar ya teman-teman kalau iklannya itu ada musiknya biasanya kita juga dia bisa terbau dan tertarik gitu ya teman-teman next kalau iklan media elektronik berdasarkan siri bahasanya itu ada dua yaitu bahasa formal dan non-formal sebenarnya gak cuman iklan elektronik yang bahasanya formal dan non-formal iklan media cetek juga bahasanya bisa formal dan non-formal disini kita lihat ya itu ada ayo nikmati es susu bersama teman-teman es susu rajanya es krim gitu itu formal bahasanya baku sementara disampingnya non-formal bahasanya non-formal ini bisa dikatakan yang tidak sesuai dengan kamu sebesar bahasa Indonesia nah itu hmm enaknya es susu ayo nikmatin es susu yang enak dan set ini gak cuma segar tapi hat juga nah itu kan ada bahasa yang non-formal yang gak baku gitu hmm enaknya es susu nikmatin kemudian ada gak cuma segar nah itu kan non-formal ya teman-teman beda dengan yang ini ini susunan kalimatnya pun itu sesuai dengan kalimat yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia oke selanjutnya nih kalau kita diminta untuk membuat kesimpulan oke kita diminta untuk membuat kesimpulan kalau kita diminta untuk membuat kesimpulan dalam iklan elektronik jadi caranya adalah dengan kalau di radio mendengarkan semua informasi dengan sesama simak bagian yang diberi intonasi yang berbeda gitu jadi biasanya di bagian setting intonasinya dibedakan oleh penyiarnya kemudian kalau di televisi kita mendengar melihatnya mendengarnya membaca tekstnya dengan sesama kemudian di internet atau reklama elektronik itu sama dengan tv namun ada yang hanya menyajikan visualnya saja seperti itu atau audionya saja gitu ya teman-teman nah karena durasnya cukup singkat sebaiknya setelah menyimak iklan kita menulis isi iklan atau merekam iklan tersebut nah kalau direkam kan kita bisa putar ulang tuh sehingga kita dapat membuat kesimpulan iklan dengan bahasa yang ringkas padat dan jelas gitu ya teman-teman oke kalau ini contoh dari iklan papan reklama dan contoh yang lainnya teman-teman bisa ke pinggir jalan ke pusat perbelanjaan dan itu banyak sekali ya teman-teman untuk contoh yang lainnya kita saksikan dan teman-teman coba tebak ya itu jenis iklan apa apakah iklan permintaan atau iklan layanan masyarakat atau iklan penawaran seperti itu ya teman-teman jadi coba tebak berdasarkan fungsinya iklan-iklan yang akan disampaikan berikut itu termasuk iklan jenis apa ya teman-teman seperti itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Raffi Raffi iya ibu udah pernah makan undang belum? belum belum pernah si kemana? kok liat dudang gede kok liat dudang gede kok liat dudang gede Raffi ayo pulang nak ayo satu tambah tiga apa 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 ayo tiga 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 coba Gimana enak? Enak Udah kenyang? Udah Kamu sekarang cuci tangan ya? Iya Ini bagian paling enak Raffi Jangan lupa like, share, dan subscribe CNN Indonesia Membuka peluang bagi Anda untuk bergabung bersama kami CNN Indonesia menantang Anda untuk melakukan perubahan bagi Indonesia So let's make history together Isi biodata Anda via online di karir.cnnindonesia.com Dan ikuti seleksinya We dare you We dare you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton